Di tinggal pemiliknya mudik, tiga rumah di Makassar ludes terbakar. Akses jalan yang sempit membuat armada pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran. Dari rekaman video amatir, tiga rumah warga di jalan Tarakan Makassar hangus di Lahab Sijago Merah. Api berasal dari salah satu rumah milik warga yang ditinggal mudik pemiliknya ke kampung halaman. Material rumah yang sebagian terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Sebanyak 12 unit armada pemadam kebakaran dari posko kecamatan Ujung Tanah dan Mako Damka diterunkan untuk memadamkan api. Lokasi rumah yang berada di Gang Sempit membuat tim pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau lokasi. Atas kejadian ini, pemerintah kecamatan Wajo meminta warganya untuk memastikan keamanan listrik rumah sebelum berangkat. Kita ambil jalur dari tembok, sambung salang, bisa ke lokasi kebakaran. Loh Merah berada di Gang Sempit ya? Iya, di Gang Sempit. Berapa rumah? Tiga Yudi. Tiga Yudi. Rumah atau berapa yang akibatkan? Tiga Yudi. Rumah yang terbatas. Kalau penyebabnya ketanya apa? Penyebabnya kita belum bisa pastikan. Tidak ada kabarnya untuk penyebab kebakarannya. Kita yang tinggal mudik, sebaiknya alat-alat listrik, seperti lampu-lampu, stop kontak, yang banyak susunannya harus diamankan dengan baik. Iya, kalau memang anak-anak itu anak-anak tidak dewasa untuk ditinggal, berarti tetap sudah mengamankan. Sementara itu sehari sebelumnya, dua rumah yang ditinggal mudik lebaran di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di dalam sebuah lorong membuat petugas kesulitan untuk memadamkan kobaran api, sehingga petugas harus menyambung selang air sepanjang 500 meter. Enam unit armada pemadam kebakaran yang diturunkan akhirnya dapat memadamkan kobaran api. Dari kejadian ini, dua rumah dan tiga kendaraan roda dua Ludes terbakar. Menurut Ketua RT setempat, pemilik rumah sedang mudik lebaran.